Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya tentunya masih di channel inspektor Gcam Intro Oke bosku jadi di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial Cara menginstall aplikasi Gcam untuk perangkat Realme 7 Pro Gcam yang akan saya bagikan di video kali ini merupakan Gcam terbaik dan Gcam terpopuler untuk saat ini ya teman-teman Yaitu Gcam BSG 8.1 Pixel 5 Sekaligus juga disini saya akan membagikan konflik terbarunya yaitu konflik iPhone 6 Pro Max by Inspector Gcam Jadi seperti apa tutorial cara pemasangan aplikasi Gcamnya Simak video ini sampai selesai jangan di skip-skip Sebelum kita lanjutkan ke kontennya bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti setiap support konten terbaru di channel ini kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya Tentunya dari channel Inspector Gcam Oke jadi untuk langkah yang pertama silahkan kalian download aplikasi Gcam dan juga confignya caranya kalian masuk ke deskripsi video ini Nah sebelum kalian masuk ke deskripsi video ini silahkan kalian like video ini kemudian kalian subscribe juga channel ini Supaya channel ini lebih berkembang ke depannya dan memberikan konten tutorial bermanfaat lainnya ke kalian semua Oke selanjutnya kalian langsung masuk ke deskripsi video ini Nah nanti di deskripsi video ini kalian akan lihat disini ada dua link Yang pertama ada link Gcam yang kedua ada link config ya teman-teman Jadi disini silahkan kalian download config dan juga Gcamnya Nah sebagai contoh disini saya akan mencontohkan bagaimana cara mendownload aplikasi Gcamnya Kita klik link yang pertama ini Nah kemudian kita akan langsung diarahkan ke website resmi Gcamnya tadi ya teman-teman Nah disini ada banyak sekali link Gcamnya Jadi disini saya merekomendasikan kalian download yang versi MGC dan juga ING Untuk kode versinya disini masih sama MGC 8.1 yang membedakan disini hanya kodenya saja ya teman-teman Jadi sebagai contoh disini saya akan mencontohkan calon download aplikasi yang versi MGC ini Langsung aja kita klik seperti ini Kemudian langsung kita unduh ya teman-teman Tunggu sampai proses download aplikasi Gcamnya selesai Jangan lupa juga nanti kalian download confignya tadi Tunggu sampai proses download semuanya tadi selesai Nah jika aplikasi Gcamnya tadi sudah berhasil kalian download teman-teman Langkah selanjutnya langsung install aja aplikasi Gcamnya Tunggu sampai proses pemasangan aplikasi Gcamnya selesai Oke dan ini aplikasi Gcamnya sudah berhasil terpasang Langsung aja kita buka aplikasi Gcamnya Nah jika kalian baru pertama kali menginstall aplikasi Gcam di perangkat Realme 7 Pro Nanti untuk tampilan awalnya akan seperti ini Maka disini klik aja izinkan Ijinkan sampai selesai Oke Nah jika untuk tampilannya seperti ini lagi teman-teman Kalian klik aja selesai Nah misalkan sudah kebuka seperti ini Artinya disini Gcamnya sudah berhasil kita pasang Dan sebenarnya ini sudah bisa kita gunakan ya teman-teman Namun belum sampai disitu aja Tentunya untuk masukkan foto yang bagus Config yang saya bagikan di deskripsi video tadi Yaitu config iPhone 16 Pro Max harus kalian pasang ya teman-teman Supaya hasil foto kalian bagus di siang hari dan juga di malam hari Nah caranya kalian masuk ke menu setelan Gcam Kalian klik yang icon V ini teman-teman Yang ada di bagian atas tengah ini Kemudian kalian klik lagi yang icon gear Setelah itu kalian pilih opsi yang pertama ini teman-teman Opsi config Kemudian kalian pilih opsi yang nomor 2 Opsi lewat ini Setelah itu disini kalian akan diarahkan ke file manager HP kalian Untuk mencari file config tadi ya teman-teman Silahkan kalian cari file config yang udah kalian download tadi Contohnya seperti ini Saya menyimpan confignya di folder ini ya teman-teman Oke ini dia untuk confignya Langsung aja kita klik seperti ini teman-teman Oke Nah jika nanti untuk tampilannya udah berubah seperti ini Disini udah ada keterangan fokus Artinya disini confignya udah berhasil kita pasang Dan udah siap untuk kita gunakan Jadi menandakan config berhasil terpasang atau enggaknya itu Jadi di setelan config ini Saya menyematkan disini Keterangan fokus ya teman-teman Oke dan ini confignya udah berhasil terpasang Jadi sedikit informasi tambahan Config ini udah support 3 lensa Lensa utama Lensa ultrawide Dan juga lensa makro Mungkin nanti untuk beberapa Perangkat realme 7 pro yang chipsetnya itu Sorry androidnya itu android 11 Ke atas mungkin tidak support untuk kamera ultrawide nya ya teman-teman Jadi kalian bisa gunakan kamera utama dan juga kamera depan Oke buat kalian masih bingung Gimana cara pemasangan confignya secara lengkap Nanti untuk link tutorialnya kalian bisa cek di deskripsi video Dan juga pin komentar Dan tadi kalian udah lihat Untuk hasil fotonya di awal video Hasilnya cukup bagus Di semua objek siang dan juga malam hari ya teman-teman Dan saya rasa cukup sekian dulu Untuk tutorial kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan juga tutorial menarik lainnya tentunya Dari channel Inspector Geekamp Terima kasih atas waktunya